Intro Bisnis tak selamanya berjalan mulus Meskipun sudah punya modal popularitas Seperti yang dialami duo Crazy Rich Rudy Salim dan sahabatnya Raffi Ahmad Diketahui keduanya banyak memiliki lini bisnis bersama Rudy Salim menuturkan dunia bisnis memiliki ketidakpastian tinggi Sehingga penting untuk memitigasi risiko Sebagai pengusaha itu kita selalu berjalan di tangga yang licin Kita baru naik ke tangga pertama kepleset lagi balik ke awal Naik ke tangga kedua kepleset lagi Dirinya mengungkapkan dalam dunia bisnis banyak pengusaha yang tertipu Sehingga penting memiliki paradigma dan visi kuat dalam melihat suatu bisnis Selain itu dia juga mengungkapkan banyak juga bisnis yang gagal Meskipun sudah ada visibility study dan sumber pendapatan yang jelas Rudy mengungkapkan salah satu bisnisnya dengan pesohor kenamaan Raffi Ahmad Mengalami kerugian hingga 70 miliar rupiah Meskipun di awal-awal sempat untung 20 miliar rupiah Di 2 tahun lalu kita untung sekitar 20 emang Di tahun lalu kita per Januari kemarin kita rugi di hampir 70 Sebelumnya dalam memancara di Youtube Ngobrol Asics Rudy sempat ditanyai oleh Anang Hermansyah Terekat dan investasi 60 miliar rupiah Hingga 70 miliar rupiah di perusahaan film yang olehnya dijawab gak tau kemana Sekitar dana 60-70 emang Kurang lebih Balik udah Baliknya gak tau kemana Dirinya juga menyampaikan untuk menyelamatkan sejumlah bisnis yang mengalami kerugian Dia menawarkan kepada partner tertentu yang bisa menciptakan sumber pendapatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!